Apabila diantara pemirsa atau mungkin saudaranya, keluarganya atau mungkin bahkan teman-temannya ya Terkena sihir ataupun sakit yang sudah lama itu tidak sembuh Silahkan bisa memakai terapi yang kami berikan ini Bisa diterapi di rumah sendiri ya Sangat mudah sekali untuk melakukannya Yang penting adalah yakin dan istiqomah Terapi ini warisan dari para kiai-kiai kuno yang sudah diuji coba berulang kali Selengkapnya mari kita bahas Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel spiritual luar 1 Investigasi supranatural tanpa batas Ketika kita semua itu melakukan kegiatan ataupun aktivitas-aktivitas sehari-hari Terkadang itu ada saja gangguan yang menimpa kita Untuk itu para guru-guru spiritual jauh-jauh hari itu sudah mengingatkan Bahwa untuk memulai suatu aktivitas tertentu itu harus memulai dengan berdoa terlebih dahulu Nah gangguan-gangguan ini bermacam-macam Contohnya itu ada kalanya gangguan dari jin Yaitu ketika kita melewati mungkin tempat anggar atau rekreasi yang kebetulan Ketempat wisata yang mana tempat itu terkena keramat ya Kita tidak sengaja mungkin menyinggol atau mengganggu mereka para makhluk ekstra Ketika sampai di rumah kita kemudian sakit Selain itu ada juga gangguan yang memang dikirimkan kepada kita Karena mungkin itu orang iri atas kesuksesan yang kita raih Yang mana membuat kita ataupun keluarga kita itu menjadi sakit ya Gangguan yang lain juga yaitu kita secara tidak sadar mungkin diikuti oleh sosok-sosok astral Sosok-sosok negatif yang berasal mungkin dari lokasi ataupun tempat yang kita kunjungi Sehingga membuat badan ini terasa tidak enak Mungkin sering mimpi buruk ditemui oleh makhluk-makhluk yang menyeramkan pengirsa Nah ada suatu terapi khusus itu untuk menanggulangi segala gangguan-gangguan tersebut Terapi ini merupakan peninggalan dari para leluhur Para kiai-kiai kuno yang mana dulu itu sudah diuji coba Untuk menanggulangi segala gangguan-gangguan gaib Sihir baik dari jin ataupun manusia Mungkin kita bisa mencobanya ya untuk diri kita sendiri Atau untuk menolong saudara, teman-teman kita Yang mungkin terindikasi terkena gangguan-gangguan gaib ini Nah inilah caranya ya silahkan perhatikan dengan ceksama Yang pertama itu siapkan bahannya yaitu air sumur Ataupun air yang berasal dari sumber atau dari mata air ya Ambillah air ini sebanyak 1 gelas yang ukurannya itu cukup besar Kemudian setelah itu carilah yang namanya Kalau bahasa Jawa itu daun widoro Kalau bahasa Indonesia mungkin daun bidara Petiklah daun ini sebanyak 7 batang atau 7 ranting Kemudian yang kedua ambil semua daun yang ada di dalam 7 ranting tersebut Kemudian tumbuklah sampai halus ya Ketika menumbuk itu harus membaca ayat kursi terus menerus sampai kita menumbuk itu selesai Kemudian yang ketiga setelah itu masukkan ya tumbukan daun tadi Di dalam gelas besar yang berisi air yang sudah disiapkan sebelumnya Yang keempat kemudian aduklah menggunakan jari tangan kanan Sambil membaca surat al-falak 7 kali Surat an-nas 7 kali Dan baca asma sifaknya itu 7 kali juga Untuk asma sifaknya silahkan langsung klik ya link yang ada di deskripsi video ini Atau langsung kunjungi saja seperti biasa di blog atau website kami Yaitu www.hikmahnuralam.blogspot.com Yang kelima setelah semuanya selesai maka air dalam gelas tersebut campurkan dengan 1 ember air yang besar Lalu kemudian air tersebut digunakan untuk mandi Insya Allah segala gangguan gaib, sihir, energi-energi negatif itu akan hilang setelah melakukan terapi ini Lakukan terapi ini dengan baik ya Kalau 1 kali sudah ada hasil maka cukup 1 kali saja Namun kalau belum berhasil dan mungkin sihirnya itu cukup berat Bisa dilakukan beberapa kali sampai sekiranya sihir ataupun energi-energi negatif tersebut hilang Nah itulah terapi yang merupakan peninggalan dari para kiai kuno Semoga bermanfaat untuk pemirsa sekalian Dan mari kita amalkan ya Mungkin kalau ada saudara-saudara ataupun siapa yang meminta pertolongan Maka silahkan ditolong dengan cara yang sudah kami jelaskan ini Saya Patih Nur Alam untuk diri, kurang lebihnya mohon maaf Subhanallahumabiham Terima kasih telah menonton!